Ternyata ada korban lain dari kasus penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Pas Pempres. Diketahui seorang korban lain itu dibuang di Tol Cikyas lantaran mengalami sesak nafas. Hal itu diungkap oleh Komandan Pemdam Jaya, Kolonel Korps Polisi Militer Irsyad Hamdi Bey Anwar pada selasa 29 Agustus 2023. Dikutip dari wartakotalef.com pada 29 Agustus, Pemdam Jaya mendapati satu lagi korban yang hampir bernasib sama dengan Imam Mashkur 25 tahun. Irsyad menjelaskan bahwa ketiga pelaku melakukan aksinya secara terencana. Ia pun mengaku belum bisa merinci pasti apa motif dari pelaku menculik korban. Namun dari hasil penyelidikan, Irsyad mengatakan bahwa ternyata ada korban penculikan lain selain Imam Mashkur. Ia mengatakan bahwa yang diculik oleh pelaku ada dua orang, tapi yang satu dilepas di sekitaran Tol Cikyas. Hal itu dilakukan pelaku lantaran korban didapati mulai mengalami sesak nafas. Hingga akhirnya korban selamat tersebut telah dijadikan dan diperiksa sebagai saksi.